pengennya nggak mau bolak-balik cakek juga ya apa aja yang ditanya tadi di dalam tidak ada permisahan berarti wajib lapornya hanya tanda tangan aja hanya apa proses yang terjalan makanya hanya wajib lapor jadi datang ke sini hanya tanda tangan bahwa netbiara itu kooperatif ini ada di Indonesia halo sobat fakta Bang Bin ketemu lagi dengan Bang Bin dan terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini meskipun belum dipenjara Tiara Marlin nampak sudah menuai karma dari perbuatannya gerakan Tiara Marlin sudah menjadi sangat terbatas sepertinya dia sudah dikenakan untuk tahanan kota tidak bisa ke mana-mana ya dengan adanya wajib lapor senen sampai kamis dia wajib lapor ke Polres Depok lumayan kan jaraknya ke Polres Depok tempat dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik karena mengatakan Vanessa Angel hamil duluan ini tentu sudah merupakan siksaan tersendiri bagi Tiara Marlin mobilitasnya akan menjadi terganggu apalagi kalau dia harus luar kota untuk konser misalnya dan sekarang musim covid juga sudah reda artinya konser-konser sudah mulai datang sementara Tiara Marlin harus terus melapor ke Satres Krim Satuan Kriminal di Polres Depok jika tidak maka bisa jadi dia akan malah ditahan di Polres Depok nah bagaimanakah penyesalan Tiara Marlin sehingga akhirnya dia ingin menemui Haji Faisal yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bangkin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jaring selamat menikmati selamat menikmati berikutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.